hai hai assalamualaikum semua apa kabar hari ini aku mau bikin bakso lava ini adonan baksonya resepnya nanti saya taruh linknya di deskripsi box ya kalian bisa lihat nanti resepnya gimana yang ada di video-video saya ini adonannya terus ini untuk isinya ada bawang putih bawang merah cabai rawit dan cabai merah besar dan aku akan tambahkan udang biar rame isinya kita akan tumis bumbunya dulu ya untuk sambalnya ini bakso lava ala saya lah kalau aku ya jadi isinya karena kubin lagi sendirilah nah sambil nunggu bumbunya kita tumis kita siapkan ini mangkok saya pakai yang besar soalnya saya mau bikin yang jumbo ini mangkoknya kita basahin ya dengan air ya sedikit jangan kering kita tiriskan dulu ya ini yang udah kita tumis sekarang kita bikin ininya dulu ya Nah kita bikin kayak gini ya adonannya ini sisanya yang sedikit aku akan bikin bakso krikil yang kecil-kecil nanti kita bisa masukin dan campurin sama-sama bubunya kita blender ya blender kasar aja lalu kita tumis bareng sama udangnya terus kita masukin sambalnya ya siap kita tambahin cili padi ini ya gitu ya emang-kanning dia ya 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 sedikit garam menyedap gula merah kita tumis sebentar ya sampai gula merahnya larut ini bakso yang kecil-kecil sudah saya rebus tadi ini caranya tinggal dibeli bulat-bulatin aja biasa cukup hati kita jangan bingung kita masukin dulu sedikit ini bakso kecilnya sayangnya aku kebesaran ini kecilnya aku isi empat aja terus kita taruh sandalnya sambalnya gak bisa masuk semua ya udangnya kebanyakan terus kita tutup aja ini pinter-pinternya kita layan nutup ya oke aku tutup dulu ya bentar ini gak tau bentar pecah apa enggak semoga aja enggak ini akan saya simpan dulu di kulkas setengah jaman gitu ya sampai dia agak keras sedikit jadi gak lembut banget ini tadi ya saya masukinnya ya aduh lupa gak kerekam maaf banget masukinnya tuh sama mangkoknya aja dimasukin dia akan dia akan jatuh sendiri soalnya posisinya mangkoknya yang sebelum kita taruh adonan kan mangkoknya basah jadi selepas disimpan di kulkas tuh agak mengarah sedikit jadi masukin aja sama mangkoknya bisa bisa jatuh kok ini tunggu sampai matang lah baru kita angkat nih bisa alhamdulillah jadi aduh takut banget tadi aku sambalnya baru keluar mara